Halo Nukeris 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang deck lawas yaitu Arceus dan Giratina ini adalah salah satu deck lawas gitu yang udah ada dari tahun lalu dan kenapa aku masih bahas deck ini padahal sudah lumayan sering kubahas ya baik Arceus nya di deck tersendiri ataupun Giratina di deck sendiri ataupun digabung jadi satu kayak ini udah pernah aku buat videonya itu karena deck ini lagi naik daun gitu lagi banyak kepake di meta, di regional tuh banyak banget yang pake karena deck ini setelah dapet beberapa kartu bagus dari Templar Force itu jadi kepake sekali di rank gitu dan juga dia kedatangan satu Pokemon yang membuat deck ini tambah kuat yaitu Iron Leaves nah ini aku juluki Pokemon Ninja, nanti aku jelasin ya ada satu segmen khusus untuk jelasin kartu ini dan kenapa aku sebut deck ini, eh kartu ini sebagai kartu ninja gitu Pokemon Ninja oke kita langsung saja ke videonya Pertanyaan yang pertama, apakah deck ini F2P seperti biasa? bakal kulihat dari tiga sisi, budget, performa dan universalan dan iya ini deck super duper F2P jadi kurekomendasikan sekali ya kenapa? walaupun dari segi budget itu terlihat mahal ya, kamu perlu Giratina, biasa Giratina Vistar kamu masih perlu Arceus dan Arceus Vistar nya gitu kamu tuh dikasih Giratina gratis, Giratina Vistar sama Giratina V gratis kalau kamu baru download game ini tahun lalu ataupun tahun ini gitu jadi kamu cuma perlu nembel buat Arceus Vistar nya gitu ya emang agak mahal sih dan juga Iron Leaves nya tapi jangan khawatir ya, investasimu tuh nggak akan sia-sia karena kalau dari segi performa, deck ini bagus sekali deck ini lagi meta-metanya, seperti yang aku bilang di pembukaan tadi gitu Arceus Giratina ini, aku main di rank-rankku tuh Mewtwo mau OTW ke Deoxys Master League itu menang 8 kali, entah itu aku mungkin udah terlalu terbiasa sama deck ini karena deck ini deck lama kan ya atau ya emang sebagus sih tuh deck ini dan deck ini sangat cocok untuk melawan meta sekarang kayak meta Ironhands dan Pokemon-Pokemon EX basic lainnya ya karena deck ini gampang banget untuk one-hit KO mereka gitu jadi sangat bagus dan kalau dari segi universal atau apakah kartu-kartu ini bisa dimainkan di deck lain iya sangat bisa gitu Arceus ini bisa dikombo ke semua Pokemon V dan juga Giratina ini bisa punya deck sendiri yaitu Giratina Lost Pocket itu juga bisa serta Ironhands bisa dikombo dengan deck future manapun gitu jadi bagus sekali lah kartu-kartu di deck ini tuh worth it sekali untuk dibeli dan dibuild ya gitu makanya cocok untuk F2P pertanyaannya yaitu apakah deck ini backintervent atau ramah buat pemula? langsung kejawab dengan cara bermainnya tapi sebelum itu langsung kejawab aja singkatnya karena iya deck ini gampang sekali buat pemula makanya untuk F2P juga beginner friend lagi makanya kombo maut kan deck ini gitu karena cara mainnya tuh gampang jadikan aja Arceus Vistar gitu kamu serang pake 3 Tinova 3 energi tapi kamu karena ada double turbo disini 1 kartu energi yang berisi 2 energi langsung kamu bisa tempelin 2 kali lalu langsung bisa serang makanya di turn 2 kamu kamu udah bisa nyerang ya kenapa gak di turn pertama ya karena kamu berrevolusi dari Arceus V tentu aja gitu makanya gak bisa nyerang dari turn pertama kamu serang Tinovanya lalu kamu langsung bisa naruh 3 basic energi dari deck langsung ke Pokemon V di bench kamu alirin itu kemana energinya ya ke Giratina Vistar-nya tentu aja untuk pake Lost Impact-nya yang sakit banget 280 ini angka bagus atau angka magic buat nge-KO semua Pokemon Vistar ataupun Ixt1 dan apalagi Ixt dan V basic ya dalam sekali pukul gitu kamu langsung pukul mati gitu dan habis itu kamu lalu taruh 2 energi ke Lost Zone makanya karena dia attack-nya Giratina ini perlu buat buang energi kamu pake aja Arceus Vistar-nya sampe sematinya gitu jadi kamu bisa 3 Tinova terus-terusan gitu jadi kamu bisa nge-charge energinya banyak banget dan Giratina ini buang energinya gak dari Pokemon ini ya boleh dari Pokemon lain selama itu Pokemonmu di arena gitu jadi kamu bisa aja buang energi dari Arceus itu untuk biaya serangnya jadi yaudah gameplay-nya tinggal gitu aja diulang-ulang nanti attack Giratina-nya dan selesai game-nya dan kamu masih tanya abis itu loh kalau 3 Tinova ini nge-boostingnya cuman ke Pokemon V lalu Iron Leaves ini dia dapet supporting energi dari mana support bantuan energi dari mana nah ini bakal kujelasin bersamaan dengan kenapa aku menjulunginya sebagai Pokemon Ninja itu karena Ability Rapid Vernier-nya tuh udah bagus sekali gitu jadi gak perlu support dari Arceus-nya karena kamu ketika menempel Pokemon ini dari hand ke bench kamu bakal langsung aktifin ability-nya kamu langsung bisa pindahin dari bench ke aktif gitu jadi kau dan kalau kamu lakuin hal itu kamu pindahkan Pokemon ini dari bench ke aktif kamu bisa menyalurkan energi dari Pokemon-Pokemon lain yang ada di arena langsung ke Pokemon ini secara instan jadi gak perlu support energi dan ya karena itu kubilang kartu ini sebagai kartu Pokemon Ninja gitu karena langsung gak perlu setup tiba-tiba ada di aktif habis itu langsung mukul gitu nyerang dan kamu pakai Aran Leafs buat apa ya buat kebanyakan ya buat nyerang Charizard gitu ataupun Roaring Moon biar bisa langsung sekali pukul KO gitu dan ya gameplaynya gitu cara mainnya cuma gitu pertanyaan selanjutnya kamu lebih peleh V-Star Power-nya Arceus atau V-Star Power-nya Giratina nah langsung jawab aja jelas pilih yang Arceus kenapa? karena kamu gak bisa pakai V-Star Power-nya Giratina karena Starry Climb ini membutuhkan persyaratan 10 kartu di Lost Zone untuk menggunakan serangan ini nah kamu gak main di deckloss Bogiratina kamu gak punya mekanisme untuk buang kartu di Lost Zone jadi pakai aja yang Starbird-nya Arceus gak usah di irit-irit yang langsung pakai aja di awal karena menurutku harus nyerang ya deck ini harus nyerang di turn kedua gitu misalnya kamu dalam posisi Arceus V yang baru ketempel satu energi itu adalah posisi paling umum di gameplay ini ya kamu bisa langsung pakai Starbird bisa cari dua kartu apapun cari Arceus V-Star sama cari double turbo energi lalu tempel semua evolusi dan tempel energinya kamu langsung bisa nyerang sama Arceus V-Star gitu jadi gameplay yang bisa lancar langsung bisa store energinya ke Giratina lalu Lost Impact Giratina ini langsung bisa nyerang dan ya kemungkinan besar kamu akan menang di gameplay itu pertanyaan selanjutnya dan sebenernya ini bukan pertanyaan melainkan saran ya kamu harus perhatikan baik-baik aturan ability dari Aaron Leaves nah kita baca lagi ability dari Aaron Leaves ini aktif ketika kamu naruh Pokemon ini dari handmu ke bench dan untuk bantu memahaminya aku berikan ilustrasi ini adalah yang pertama sama yang kedua yang pertama itu kamu tempel manual dari tangan ke benchmu itu pasti aktif 100% ability-nya nah tapi kalau kamu pakai Nesbol Nesbol itu kan nyari Pokemon basic dari deck lalu langsung menempelkan otomatis ke bench itu kalau kamu nyari Aaron Leaves dari pakai Nesbol itu nggak bisa aktif karena itu kamu nggak dari hand tapi dari deck kan jadinya nggak bisa aktif nah jadi mungkin kamu nanti kaget ya lo ini kok nggak aktif ability-nya itu bukan karena game-nya nge-bug atau nge-glitch itu karena kamu kurang memahami aktifat aturan aktifasi dari ability-nya Aaron Leaves pertanyaan selanjutnya kenapa kamu pakai maximum build daripada aspect yang lain ya nah ini adalah kartunya nambah 50 damage ke Pokemon aktif yang Pokemon EX nah kenapa pilih ini karena angkanya bagus sekali untuk nge-boosting damage dari Giratina ataupun dari Argus terutama di Giratina gitu contohnya apa aku beri skenario ini ya ketika kamu berhadapan dengan Charizard gitu nah kamu nyerang pakai Giratina pakai serangannya Lost Impact 280 nah kalau kamu nyerang pakai Lost Impact ke Charizard tanpa maximum build nggak bisa wanit ko tapi kalau kamu tambahin zone maksimum build 280 ditambah 50 330 itu adalah angka yang pas untuk ko Charizard dan banyak Pokemon besar seperti contohnya EX stage 2 lainnya dan jangan dan jangan salah ya nggak sampai situ itu juga berguna buat Argusnya karena Argus ini kan 180 kebanyakan karena kamu pakai Trintinovanya dengan penambahan dengan pakai energi sorry double turbo energi yang mengurangi damage 20 gitu nah 180 damage Trintinovanya kalau kamu tambah 50 itu jadi 230 dan itu adalah angka yang bagus banget untuk ngeko Pokemon Pokemon EX basic yang sangat populer di meta kebanyakan kayak sekarang contohnya itu ada Aaron Hens semua apalagi ini 230 terus juga ada Gouching Gouching Fire Gouching Fire habis itu ada Roring Moon juga dan banyak lainnya sekarang itu angkanya 230 jadi kamu bisa langsung one shot mereka pakai Argus serangannya Trintinovanya dengan bantuan dari Maximum Belt dan ya karena itu Maximum Belt adalah pilihan terbaik menurutku untuk kartu aspectnya pertanyaan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena terutama di early game kayak gini kamu cuman perlu ada Argus Vistar di awal buat nyerang terus ngeboosting yang tergi ke Giratina dan ya tinggal tambahin Bibare lagi di aktif buat nyari kartu supaya kita gak miskin kartu kita lalu Skuvet Skuvet bisa punya ability yang bisa membuat hand kita jadi satu lagi lalu kamu tinggal tambahin Bibare untuk nambah empat kartu lagi kamu lakukan combo Skuvet sama Bibare ketika kartu di deckmu sebenarnya banyak tapi gak ada yang berguna kamu refresh kartu di handmu pakai Skuvet lalu tinggal Bibare dan free slot sisanya jadi kalau misalnya Argus bisa nyerang dua kali pakai Trintinovanya bisa ngeboosting terakhir lagi tempelin Garatina baru lagi di free slot itu lalu sisain satu ya sisain satu aja itu buat jaga-jaga kalau tiba-tiba Iron Lips itu perlu kepakai jadi kamu bisa langsung deploy dia ke bench lalu langsung majuin dia lalu dia bisa ngambil energi dari temen-temennya gitu di arena dengan ability-nya dan ataupun kamu perlu Radiant Gardevoir Radiant Gardevoir itu ngurangi 20 damage terhadap serangan musuhmu yang menggunakan Pokemon V jadi kalau musuh itu sesama deck V yang menggunakan Pokemon V ya kamu pakai Radiant Gardevoir supaya lebih tebal dan ya gameplaynya gitu aja oke langsung bawa deck ini di rank kita langsung ke gameplaynya ya dan ini sangat bagus setupnya karena kita ada Arkes Biduf Giretina dari awal dan oke kita nonton Growlite ini berarti Arcanine oke kita bisa one shot dia ya dengan apa itu oke ini pakai 2 Biduf atau satu aja satu aja dengan Giretina tapi tidak dengan awal Arkes kita nggak bisa one shot Arcanine oke PG oke jadi mungkin di combo sama cari Zer ini kalau dia bawa PG itu biasanya di kubatukan betul oke jadi mungkin kita ada cari Zer kita ngelawan cari Zer Tera juga cari Zer gelap juga next turn kemungkinan udah bisa nyerang karena kita ada Iono bisa nyari 6 kartu baru dan kayaknya aku bakal pakai 2 Biduf aja deh jaga jaga aja terus juga gak ada salahnya kan gitu karena firasatku Iono next yang tidak memberiku Arkes Vistar kalau aku enggak naruh Biduf disini firasatku aja sih oke oke next ball next ball buat apa ya buat skufet aja skufet aja atau gak usah ya ada skufet ya soalnya ion aja please kasih aku Arkes Vistar aduh gak dapet betul kan oke masih ada harapan dari nestas sih cobalah ya nestas ketawa hoki biduf gitu lah gokil skufet menyelamatkan hidup ini oke let's go berarti jadi bimbi bimbi baral sama eh double turbo ya gak ada pilihan lain terus kufet paling bagus selama aku memainkan pokemon dcg satu kartu banding berapa dari kemungkinannya industrius incisor berarti kemungkinan Arkes aku bisa mukul dua kali jadi good lah ini kita 180 mati 102 kenapa 2 karena sewaya-waya butuh Aran list itu harganya 2 energi down sama 1 koron attack nya gitu bukan 1 energi down doang nice dapet energi lagi air ini buat buang itu kamu lihat kartu pokemon eh opponent musuhmu tuh ngasih tau hand nya jadi 7 kartu di hand nya ini kamu bisa buang 2 item kartu kamu temukan disana sesuai yang kamu mau jadi lumayan bagus gitu tapi kartu slipan aja misalnya butuh boss ya pake boss ngapain pake air gitu ini bener-bener supporter slipan oke seperti yang kita duga dia membawa cari set hitam ya apa-apa rasa aku bakal ngeboss pijinya aku enggak suka ngeliat piji tuh disini ini energinya kus spread aja ya karena seperti yang bilang giratina tuh buang energinya tuh enggak dari badannya sendiri tapi bisa dari pokemon lain jadi spread aja jaga-jaga giratina aku bisa di one shot oke oke waduh dia pake hero skip oke kita ada itu kok vacuum kok santai-santai kita ada vacuum iya kalau misalnya kalau misalnya bibar aku ampas enggak bisa dapet heron lips ya buat narik ini eh bentar iron lips 180 wah kalau bahkan oh iya waduh this is a trouble karena kenapa oke kenapa karena bahkan dengan iron lips ku ketika ditempel dengan hero skip itu enggak bisa one shot cari zatnya jadi mendingan aku bakal mundurin arkes ku lalu mainin giratina aku buat narik pijinya ini langsung gitu aja itu menurutku cara paling aman ya enggak ada cara lain sebenarnya karena ya kartu di hand itu lagi habis dan dia enggak punya backup PG atau ya backup PG berarti backup PG jadi ya rasanya paling wise itu untuk ngeko pijot ya bukan ngeko growlant nya pakai arkes ataupun narik cari shirt itu enggak berguna untuk sekarang karena ya ini real skip ini gampang kita ada solusinya kalau enggak punya itu kalau kita punya lost vacuum gitu kita cuman belum dapet aja mundurin dulu ya kita bisa mundurin satu pakai double turbo mundurin enggak ada salahnya ditempel kesini lalu kita boss ya lalu ya kita mainin scovet sama biar engine ya aku perlu nyari itu lost vacuum soalnya lost vacuum please oke belum dapet nice paling enggak ada ini jadi taruh dua giratina aja oke dan ya kita pukul ya pem kita buang satu di punya arceus yang sakit tentu aja lalu satu di giratina yang down kalau enggak ada apa-apa ya cari zatnya belum bisa ngebunuh aku karena aku ngambil 3 price card jadi nambah 90 jadi damage masih 270 kalau dia enggak punya sesuatu untuk nambah damage nambah 10 itu gelatina aku masih belum mati masih bagus oke belum mati let's go berarti ini saatnya iron lips eh belum bisa kenapa belum bisa karena kita masih belum nemu itu oke oke iya berarti kayaknya enggak usah main iron lips kita tabrak main giratina aja enggak trouble buat bantu buang kartu aja sini ianya ambil iron lips tapi enggak menaruh karena enggak mati kecuali aku nekat sih iuno kalau aku iuno dia dapat 6 kartu lagi untung banget dia makanya enggak mau nastas lagi aja lah nastas lagi oke bagus lost bagim aduh enggak dapat oke oke masih ada judge tapi tapi enggak mau judge kartunya enggak abis soalnya lost impact dulu aja deh ya kiranya 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 mati jadi ini buat nyari apa ya ya jaga-jaga pakai randis oke 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 kita lost impact ini buang disini semua aja ya aduh heman banget sih hero skipnya itu enggak gue sekali oke genetin aku mati tapi next turn kemungkinan kita masih bisa nyerang karena kita judge dan kita discover kita bisa menemukan itu oh tapi dia mungkin mundurin dia dia mungkin mundurin cari zat hitam ini dengan cari zat barunya dia karena kalau enggak dimundurin itu bisa jadi kekalahan buat dia ya karena aku cuman oke dia berani mengorbanin cari zatnya oke kalau gitu mau iya kita arcas aja kalau gitu dan dia berharap dapat double turbo double turbo kita baru keluar satu soalnya oke challenge bagus tapi sayangnya kita tidak butuh itu kita judge dulu baru nanti wibara skupet wibara nice dapat ini enggak ada salahnya tempelin biduf dulu next aku enggak butuh apa-apa lagi disini oke nice post oke good oke pun nah telat banget baru keluar sekarang oke eh plus vacuum ya ini saya buat aku buang lah enggak ada gunanya taruh sini ini aja uang ya dan trinity nova let's go kita lihat masih ada berapa energi tersisa oke masih ada dua let's go artinya apa kita next turn tinggal pakai itu kalau misalnya dia melancarkan cari search itu dan kemungkinan besar bakal gitu kita tinggal cari itu ya nah itu kan dari kasih oke berarti kita tinggal pakai iron leaves nya di next turn terus mantran oh wait kita bahkan bisa menang dengan giratina vstar karena kita ada maksimum belt 280 tambah 50 jadi 330 pas kan tapi kita juga bisa menang dengan iron leaves gitu ini cari ini arkisk di ko pasti dan kita tinggal iron lips dan langsung otomatis pindah sekalian aku bisa nunjukin montage nya jadi kayaknya aku bakal pakai iron tips aja kalau dia nyerang pakai charizard tapi kalau dia nyerang pakai arkenine yaudah aku pakai giratina vstar oke kita tunjukin montasenya kayak gini taruh sembarang apa aja kita tinggal oke itu bagus dibuang boss kita gak perlu boss ya kan eh energi aja kok takut ya kok takut salah mencet ini oke analis nah ini kamu tempel biasa ke bench set ability-nya langsung aktif rapid vernier yes pindah pindah aktif lalu langsung pindah semua energi dan ya kamu bisa langsung kau cari risetnya ini kan 360 waduh oh iya sih wah ini jadi blunder juga oke untungnya ada double turbo sih ini bisa tempelin disini 460 ya terus tinggal tempelin ini kita tetap bisa menyerang 420 untungnya dapat maksimum 4 oke dan ya kita menang itu harusnya aku bisa nyerang ya kalau gak ada headquarter jadi aku gak perlu nambah energi lagi tapi ya yaudah oke terima kasih sudah menonton gameplaynya kayak gitu gak ribet kan tinggal tempel tempel aja terus serang serang aja makanya cetek ini F2B dan pemula friendly gitu seperti yang bilang oke terima kasih karena sudah mendengarkan selamat menikmati